Bersama BMW X1 M Sport Jadi tampil jauh lebih sporty Penasaran? Dan tentunya sebagai SUV paling terjangkau dari BMW di Indonesia Ini merupakan salah satu bestsellernya Jadi, kayak apa sih versi lebih sporty dari BMW X1? Yuk kita kepas luar dan dalam Start your reach Nah, tadi sebelum kita bahas BMW X1 M Sport Ijinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top Apalagi kalau bukan the one and only Top Coat Di Top Coat, mobil kalian di coating menggunakan bahan Sapphire Serum Ya, sebuah bahan premium di atas tanda ceramic biasa Yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa Kincelong abis Dan pastinya kalau kalian mau kincelongin mobil di Top Coat Lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies Dengan menggunakan kode promo Luck Nuts with Top Coat Berupa diskon 20% Untuk setiap treatment coating Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget Cukup screenshot layar ini Dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram At Top Coat Underscore Indonesia Atau bisa juga via WA di nomor 0895-1703-1675 Ingat, jangan sampai salah ya guys Promo ini sangat terbatas Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil Itu bisa banget loh Karena Top Coat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan Yuk siang hobi otomotif Mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Top Coat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton M Sport tahun 2022 Sebenarnya kami itu cukup terkejut Astra BMW Sunter Ada memajang unit yang satu ini Karena gak ada waro-waro apa-apa Karena semua perhatian Untuk BMW Indonesia sekarang lagi Tertuju ke Mobil yang satu ini The new seri 2 Grand Coupe Yang menjadi BMW Termurah yang kalian bisa beli di Indonesia Saat ini seharga 705 Jutaan rupiah Tapi pas kita kesini tiba-tiba Ada ini Iya kita langsung tertarik untuk Mereview yang ini gitu ya Karena memang sebelumnya kita udah pernah review BMW X1 sangat lengkap Di video yang satu ini Tapi di video ini itu kan yang versi X-Line Iya jadi sekarang BMW itu Untuk X1 sendiri memang ada 2 varian Tadinya ada X-Line Untuk varian yang atas Dan ada Baseline seperti yang ini Untuk varian yang lebih terjangkaunya Harganya pun selisihnya kurang lebih 100 jutaan rupiah Namun Antara X-Line dengan baseline Tadinya kan eksteriornya Mirip-mirip aja gitu ya Bedanya cuma kayak Ada silver-silver disini Beda-bedanya gak terlalu banyak Ada panoramik untuk X-Line gitu Tapi sekarang Tipe X-Line Sudah digantikan dengan Tipe yang Satu ini Yaitu X1 M Sport Yang tampil bener-bener jauh lebih sporty Dan lebih agresif Berkat M Performance Kit Yang menempel di Bodi mobil ini gitu ya Dan tentunya Sebelum kita bahas Luar dalam secara lengkap Kita juga pengen kasih spesial Thank you dan shout out Ke Mas Faris dari Astra BMW Sunter Yang udah gijin kita Untuk ngulas BMW X1 M Sport ini Belakna suatu jangki Kalau kalian Pengen tanya-tanya BMW Tanya stok Tanya promo diskon Dan lain-lain Untuk semua lain-lain Untuk semua lain-lain BMW Kalian bisa kontak Mas Faris Di Instagram di sebelah sini Atau langsung kontak CPN disini Call atau WA pun Bisa gitu ya Pastinya servisnya terbaik Atau kalian bisa langsung ke Astra BMW Sunter Yang lokasinya tentu ada di Sunter Kalian tinggal cari aja gedung Yang bagian gate depannya itu Berupa kidney grill Yang sangat besar Seperti itu Alright sekarang kita akan bahas Eksteriornya Mulai dari belakang Seperti biasanya Dari atas Antena sudah sharpin Iya karena sebelumnya Memang seperti itu juga Lengkap dengan Integrated roof spoiler Yang udah ada Aksen piano black Di bagian sininya Third brake stop lamp disini Ada rear defogger juga Di bagian kacanya Walaupun wipernya Memang masih bentuknya panjang Seperti ini gitu ya Tapi ya masih yaudahlah Gak masalah Ke bawah Badging juga dia cukup sederhana Gak terlalu yang shouting M performance banget Karena tetap mempertahankan Hanya badge X1 Dan S-Drive aja Dan tentunya seperti kalian tahu X1 pun di Indonesia Hanya ditawarkan dengan varian S-Drive berpenggerak roda depan Mungkin banyak fans BMW yang murka Tapi menurut gue pribadi Kalau buat dalam kota Buat commute daily Front wheel drive It's still fine Gak masalah gitu ya Disinilah Perbedaan terbesar Dibanding versi X-line yang lama Ataupun baseline Yang ada sekarang Karena sekarang Dia sudah full dilabur oleh Body kit alias Desain-desain bumper Dari M Performance Semua kelading-kelading hitam Sudah hilang Sekarang jadi sewarna body Dan digantikan dengan aksen Gunmetal di bawah sini Yang mirip seperti diffuser Yang membuatnya terkesan Sangat sporty Namun untuk SUV Tetap dipertahankan Dengan adanya Di bawah sini sedikit Aksen scuff plate gitu Tapi kecil aja Dan dibentuk lagi-lagi Ala diffuser Jadi tetap sporty Walaupun sayangnya Memang mufflernya disini Hanya sebelah Ya karena kan mesinnya Tetap sama Masih yang 3 selinder itu Jadi ya Masih satu udah cukup Gak perlu lebay dua-dua Kemudian Dari sisi safety Ada 4 titik parking sensor Yang flush Ke rata body Dan ada kamera mundur Juga di bagian Sininya gitu ya Pernampuan Lampu plat nomor Tentu sudah LED Dan taillightsnya Memang masih mempertahankan Bentuk taillights Dari X1 LCI Yang sudah facelift gitu ya Jadi sekarang dia LED barat tuh Lebih bold Lebih tebel Hanya satu latar L Seperti ini Dan sisanya tentunya Mulai dari lampu rem Lampu sen Lampu mundur Sudah full LED Dan tentunya standar Eropa juga Mobil ini telah dilengkapi Dengan rear fog lamp Nah kalau kita lihat Silhouette sampingnya Tentunya seperti yang gue bilang Di belakang Hal yang paling jelas Berbeda Untuk varian M Sport Dengan varian baseline Yang ada di bagian belakang sana Adalah Clading delete Jadi di mobil ini Clading-clading yang tadinya Ada di bagian bawah sini Itu semua sudah dilabur Sewarna body Jadi tampil lebih urban Dan lebih sporty Instead of Maco gitu ya Kalau yang maco Mungkin baseline Kalau yang lebih sporty Ya si M Sport Yang satu ini Dan juga Semua aksen-aksen Di bodi sini Di bagian pilarnya Di bagian window openingnya Dan bagian atas sini Itu semua Udah gak ada yang silver Ataupun chrome lagi Semua sudah di shadow line Jadi sudah di hitam Piano black Seperti ini Lagi-lagi Yang membuatnya tampil Lebih sporty Di atas Masih tetap ada roof rail Yang tentunya sudah di shadow line Daylight opening Sudah di shadow line Pilar pun tentu sudah Pake black glossy Supaya dia terkesan lebih premium Door handle Dia sewarna body Model grip type seperti ini Dan sudah ada Keyless smart entrynya Berupa touchless button Di bagian sini Dan tentunya ada Welcoming lightnya Di bagian dalam sini Ke bawah Polos Rocker panel Dia full black Kayak gini aja Dan tentunya di bagian pintunya Dia tuh ada Semacam Holografik Yang diprojek ke bagian bawah Bertuliskan X1 Seperti ini Spionnya Sewarna body juga Dan ini pun lagi-lagi Shadow line gitu ya Ini pun sudah electric retract Auto retract Electric adjustment Dan ada lampu seinnya Di bagian sebelah sininya Termasuk karena dia M Sport Ada bedging M Di bagian fender Sebelah sininya Simple kecil Dan gak terlalu lebay Dan salah satu Ubahan major yang ada Di eksterior M Sport Tentunya Juga ada di bagian Kaki-kakinya Karena sekarang pelaknya Dia sudah menggunakan Pelak dari M Performance Iya Walaupun memang secara ukuran Dia sama seperti yang baseline Atau yang X-line Dia masih ring 18 inci Namun sekarang Dia full gun metal Five spoke twin Kayak gini Dengan logo M Di bagian tengahnya Jadi tampangnya Jauh lebih sporty Walaupun memang Menurut gue Ini kalau digedein dikit Dia bakal tampil Lebih ciamik gitu ya Tapi buat daily Ini bandnya sendiri juga Masih cukup tebal Dia pakai Bridgestone Turanza Dengan ukuran 22550 R18 Pengereman Depan cakram Belakang Tentu sudah cakram juga Untuk safety BMW Udah gak perlu dipertanyakan lagi Hal-hal standar Seperti ABS EBD VSC Traction control Segala macam Tentunya mobil ini pun Juga sudah ada Gitu ya Dan tentunya Ngomongin soal Ubahan favorit Yang terjadi di X1 M Sport Pastinya kita harus Bahas bagian Fasia depannya Karena ini tampil Jauh lebih ganteng Dan jauh lebih sporty Dibandingkan X-Line Yang dia replace Nah di depan sini Sama seperti belakang Dan samping Dia sudah full Cladding delete Jadi udah gak ada lagi Aksen cladding-cladding hitam Yang bikin dia terlihat Agak cheap Digantikan dengan Full body color Seperti ini Yang membuatnya terlihat Lebih urban Dan lebih atraktif Dari atas Badging BMW Masih di-coat Seperti biasa Dan kidney grillnya Ini pun kita masih Sangat suka Karena kidney grillnya Masih sangat proporsional Dengan ukuran Bodinya Dia gak terlalu besar Gak terlalu kecil Dia just right Jadi mungkin BMW-BMW zaman sekarang Perlu Belajar proporsional Ngeliat Grill yang satu ini Karena dia Bener-bener pas banget Dan kidney grillnya juga Tengahnya dia Piano black Seperti ini Lagi-lagi Menyatu dengan Aksen shadow line Walaupun memang Di bagian pinggirnya Ada yang annoying Ntar gue jelasinnya Kenapa Ke bawah Nah ini Desain air damnya Desain fog lamp housingnya Semua sudah Full honeycomb Dengan aksen shadow line Piano black Seperti ini Yang bikin dia tampil Selain lebih sporty Juga lebih premium Karena gak ada aksen Plastik hitam Sama sekali gitu ya Semuanya full glossy Jadi really nice Dia pun ada yang functional Berupa Air curtain Di bagian samping sini Karena ini beneran bolong Tembus ke bagian fender Jadi bisa mengimprove Coef drag Jadi gak ada yang fake Di sini Kita suka Really nice banget Dan tentunya Perlampuan juga Di sini sudah full LED Mulai dari bawah Foclam ini sudah LED berwarna putih Strip seperti ini Sudah ganteng Dan tentunya ke atas Ini pun sudah menggunakan Teknologi dari BMW LED Dengan signature Hexagonal lights Yang langsung Sangat-sangat Bisa dikenali Sebagai sebuah BMW Kalau malem Teknologi lampunya BMW LED Untuk low beam Dan high beam nya Dan lampu sein Dia ada di bagian Atas ini Berupa strip Yang berwarna Ember Selain keren Dia pun canggih Karena walaupun Dia belum laser light Tapi lampunya ini Sudah bisa naik Turun sendiri Jadi sudah Nice banget Termasuk Kalau bicara soal safety Selain lampunya Yang bisa adaptif Di bagian bawah sini Sudah ada Corner sensor Sejumlah 6 titik Satu di samping Dan dua di bagian Depannya sebelah sini Jadi Untuk obstacle Dari depan Bisa terdeteksi Dengan sangat Akurat Dan baik sekali Dan secara overall Tampang dari si BMW X1 M Sport Ini menurut gue Sudah merupakan Addition yang sangat-sangat Oke banget Di line up X1 Indonesia Karena tadinya Antara varian bawah Yaitu baseline Dengan varian atas X-line Dia kan Terlalu mirip Cuma beda beberapa Perintilan yang Buat dia Terlihat distinct Tapi sekarang X-line digantikan Dengan M Sport Yang membuatnya tampil Jauh lebih distinct Dibandingkan Varian yang Baseline-nya Nah sekarang Tinggal kalian pilih aja Antara pengen tampilan Yang macho Ala baseline Dengan crossover Crossover Cladding Atau tampilan Yang lebih sporty Dan sleek Ala M Sport Interior Interior secara overall Memang mirip Dengan X-line Yang ia gantikan Namun Ketambahan M Performance Steering Wheel Dan M Performance Seal Plates Yang bikin dia Makin sporty Nah tau juga guys Pas kalian masuk Kalian sebut dengan Pintu yang tentunya Beratnya sudah khas Banget dengan BMW Walaupun ini Entry level Tapi tetap Kualitasnya Padat Solid Dan sangat Hefti sekali Dan Ubahan pertama Di interior Pas kalian masuk Karena ini M Sport Ada di bagian Seal Plates Pintu sebelah sini Iya Dengan logo M Yang menyambut Kalian pada saat masuk Jadi terus langsung Spotty Gitu ya Oke Nah Begini jadi interior Dari si BMW X1 M Sport Tahun 2022 Iya Sebelum kita bahas Interior Desain fitur Dan lain-lainnya Tentunya Seperti biasa Kalau kalian suka Dengan karya kami Kenapa gak kalian support Kami dengan cara Klik tombol like Di bawah Dan klik tombol Merah to racing Untuk subscribe Ke channel Lagnar Soto Janky Jangan lupa Nyalain lonceng Supaya kalian gak pernah Keteng lain video dari kami Dan juga main-main Ke Instagram kami di Lagnar Soto Janky Untuk info terbaru Otomotif Dan jokes hariannya Pasti akan menghibur Kalian semua Oke Pertama-tama Seperti biasa Kita kenalan dulu Dengan kuncinya Yang bentuknya Seperti ini Iya Jadi tipikal kunci BMW Memang gitu ya Disini pun Desainnya sama Tapi disini ada Tiga buah tombol Lock untuk logo BMW Unlock di atas Dan di bagian bawahnya Untuk buka Power tailgate Tapi karena ini M Sport Tentunya Disampingnya udah ada M Racing Stripe Seperti ini Yang membuatnya Tampil lebih stylish Pas kalian taruh meja Pas kumpul keluarga Keren Oke Sekarang kita coba Startup Apakah M Performance-nya itu Hanya styling aja Atau ada sentuhan Ke mesinnya juga Engine Startup di bagian sini Foot on the brake Yuk kita Startup dulu Nah auto junkies Bicara soldat Berpacu mesin Tari si BMW X1 M Sport Ini memang tidak Kedapatan update Apa-apa Untuk varian performanya Karena masih mengandalkan B38 1500cc Inline 3 DOAC Twin Power Turbo Tenangannya 138 HP Dengan torsi 220 Nm Yang dimet ke transmisi 7-speed DCT Berpenggerak roda depan 0-100 Tutas dalam 9,7 detik Dan Konsumsi BBMnya Cukup impresif Bisa mencapai 1 banding 15 Ini mesin juga dishare Dengan 2 Grand Coupe Serta Mini Cooper Jadi kurang lebih Seperti itu Memang katanya sih Secara spek Ya cukup serupa Dengan X1 yang biasa Tapi entah kenapa Kita merasa Kayak Exhaust Note-nya tuh Sedikit lebih Rumbly Lebih gurgly Dibanding X1 Yang waktu itu Kita udah pernah review Di sebelah sini Itu mungkin bisa aja Cuman placebo effect Tapi kita gak tau Tapi yang jelas Kita merasa ini Lebih sedikit Spotty tone-nya gitu ya Tapi correct me If I'm wrong Nah lanjut ke bagian interior Dari atas Build quality materials Memang tentunya Sudah standar BMW Walaupun ini entry level Lagi-lagi Dia kan Tetap mendapat soft touch dash Dengan real stitching juga Di bagian atas-atas ini Sampai door trim Sudah soft touch gitu ya Jadi Terasa sangat Premium dan solid gitu Kemudian Disini pun bedanya Dengan baseline Kalau baseline kan Dia hanya kayak Aksen silver gitu aja Tapi di M Sport Dia aksennya tuh Brush aluminium Kayak gini ya Ini pun enak dipegang Karena bener-bener Texture Dan Rasanya tuh kayak Megang aluminium asli gitu Jadi enak gitu ya Termasuk juga Kalian langsung bisa lihat Ada aksen Ambient light Ambient light Di bagian interiornya Yang tentunya bisa kalian Configure dan ganti-ganti Dari bagian High drive Di bagian sininya Kemudian Globebox Tentu sudah soft opening Ada lampunya juga Ada traynya juga di dalam Jadi udah rapi Dan udah enak banget Ketengah Ini sendiri tentunya I drive Di menu utamanya Ini ada Media radio Ada communication Ada navigation Ada connected drive My vehicle Notification Nah disini juga kayak Untuk inputnya Media radio Tentu bisa radio Udah bisa input dari USB Udah bisa bluetooth Teleponi juga Udah bisa receive Dan end call Navigation Dan tentunya disini My vehicle Untuk setting yang lebih lengkapnya Bisa dilihat Vehicle setting I drive setting Content soft main menu Bisa diganti-ganti Ada driver profile Yang bisa kalian set Vehicle status Technology in action Dan pasti disini pun ada Sport displays Iya Untuk kalian yang pengen lihat Power dan torque Yang kalian gunakan Pada saat kalian Berkendara Dan kita masuk ke bagian Shortcuts Untuk Multimedianya Disini kalau kita nyalakan Langsung nyala Dan disini pun ada Banyak banget preset Yang bisa kalian set Ada mode band Walaupun memang Disini ada Yang annoying banget Yaitu Hal yang sama Yang kalian temukan Di beberapa mobil Aero Pass Seperti VW juga Jadi ini Tombol Untuk on and offnya Dia muter Gitu ya Jadi Kayak kalian bisa begini Arah Jam 7 Annoying Tapi yaudahlah Kembali lagi Climate control Tentu sudah digital Dia pun dual zone Dan dia ada fitur Untuk Heaternya Karena ini bisa Mencapai 28 derajat Jadi cukup hangat Walaupun gak panas Panas banget sih Dan tentunya pun Pengaturan arah sembur Dia udah cukup lengkap Ini bisa ke kepala Bisa ke kepala kaki Kaki aja Kaki dan front Defogger Dan rear defogger Pun sudah ada Dan disini pun juga Udah bisa diatur Untuk air circulation Mau otomatik Dia buka-tutup sendiri Atau manual Kalian set Buka atau tutupnya Seperti itu Kembali lagi Sini pun center konsolnya Ada aksen jahitan Dan kulit Yang melebar Ke bagian sini Jadi kalau passenger duduk Itu kakinya akan Menyentuh Soft pad Di bagian sininya Jadi terasa sangat premium Aksen blood glossy Berlanjut ke sini Dan ada Rolling door Yang bukanya dua arah Ke atas dan ke bawah Yang nge-reveal Open storage disini Ada 12-volt socket Disininya Yang bisa kalian cabut Dan gampang hilang Sebenarnya Dan ada dua buah Cup holder juga Di bagian sininya Seperti itu Transmission Tentunya sudah mengandalkan Model joystick khas Dengan BMW kekinian Yang kembali ke tengah Kalau kalian pengen drive Tinggal tekan tombol Dan tarik ke belakang Dia akan balik ke tengah lagi Kalau pengen park Tinggal pencet tombol Di bagian tengah sini Dan dia pun sudah Dilengkapi dengan Manual shift mode Walaupun Untuk ukuran M Sport Manual shift mode nya Ada yang annoying Bentar gue jelasin kenapanya Tapi atas di bawah sini Sudah kulit-kulit Sudah sporty Dan di kanannya Ada berapa tombol Untuk mati interaction control Untuk drive mode Dan drive mode nya sendiri Ada tiga standar BMW Ada comfort Eco Pro Dan ada sport Iya seperti ini Yang kalian bisa display Dan configure Sesuka hati kalian Ke belakangnya ada Untuk matiin parking sensor Ada electric parking brake Di bagian sini Dan tentunya ada BMW iDrive dial Open storage Di bagian bawah sini Yang cukup besar Jadi kalian bisa gunakan di sini Termasuk ada input Untuk USB nya Di bagian tengah sini Kalau diturunin Di sini pun ada armrest Yang posisinya itu Enak banget Karena dia pas Dan menopang Hampir full tangan kalian Sudah full kulit Seperti ini Dan ini bisa dibuka Dalamnya pun bisa dipakai Untuk menyimpan Barang-barang lagi Joknya Nah ini juga salah satu Yang sangat berbeda Dibandingkan Yang versi baseline Karena kalau baseline Joknya itu simple aja Kalau ini Lebih meluk badan Pengaturannya pun Tentu sudah elektrik Dia sudah bisa Sliding Reclining Ada seat height adjuster Dan tentunya di sini pun Ada electric lumbar support Yang bisa kalian atur-atur Dan ada memory seat nya Untuk bagian driver Sebelah sininya Bolsternya pun Grip nya dia bisa diatur Sehingga kalian bisa Berkendara dengan lebih Sporty lagi Steering wheel Nah ini juga Salah satu uban Yang kita paling suka banget Di interior si M Sport Karena dia sudah pakai M Sport steering wheel Kayak gini ya Ini setir nya tuh Mirip sama BMW M4 M3 Mirip loh Jadi enak gitu ya Dia grip nya tuh Tebel banget Jadi chunky Dan dia Palang tiga Dengan palang yang Kurus seperti ini Dengan aksen-aksen Satin chrome disini Dan logo M Di bagian bawahnya Pengaturan setir Memang masih manual Tapi dia sudah bisa tilt Dan sudah bisa Teleskop Jadi mencari posisi Yang enak tuh Udah gampang Suara klaksonnya Seperti ini Udah BMW banget Gak perlu kalian ganti lagi Dan di kanan dan kiri Ini ada Tombol-tombol Yang Dua sangat impress Kenapa? Pertama-tama di kanan dulu Dia ada Audio steering switch Kayak mode Sik track Kemudian ada Volume button Untuk bluetooth teleponi Dan voice command Tapi di kirinya Ini ada Selain speed limiter Yang ada di X1 yang sebelumnya Disini juga Akhirnya sudah diberi Cruise control Iya Jadi udah nyaman banget Udah dikasih cruise control Alhamdulillah BMW mendengarkan saran dari Kita-kita Nice Oke Lanjut tentunya untuk Headlights Dia sudah otomatik Dan headlights itu Bukan di tuas sini Tapi ditaruh di bagian kanan sini Yang model Cetekan kompor gini ya Tapi yang gak masalah Udah otomatik Gak perlu kalian sentuh Situ lagi Kemudian disini juga Untuk bagian Wiper Sudah auto Speedometer Dia masih mempertahankan Speedometer khas Dengan BMW X1 Yang terlihat Seperti digital display Tapi memang Untuk jarum-jarumnya Itu sebenarnya Masih analog biasa Dia baik liter putih Simple Berkelas Dengan MID Di bagian Bawahnya Dan ini pun MID nya itu Kadang memang terhalang Oleh punuk setirnya gitu ya Dengan setir-setir BMW baru Tapi ya oke lah Defaultnya kayak gini Ada odometer Trimeter di bagian bawah Ada outside temperature Di atas Dan ada blank screen Di tengah Kalau kita toggle Sini ada informasi Untuk sisa range Ada untuk average Kilometer per liter Ada untuk ini lagi Kemudian ada Live kilometer per liter Ada average speed Ada live speed Alias digital speedo Kemudian ada tanggal Dan ada Kondisi dari Mesinnya Seperti itu Yah Jadi informatif Dan menurut gue Udah cukup jelas banget Door trim Dia memang full black Gitu ya Tapi at least di atas Dia diberi aksen lagi-lagi Brush aluminium Yang nyambung dari bagian Dashboardnya Dan itu Real kayak Berasa kayak real aluminium Gitu ya Jadi itu nice banget Termasuk Bedanya dengan Varian baseline Kalau baseline Itu untuk ambient lightnya Hanya berpendar di bagian Bawahnya aja Iya Tapi untuk M Sport Di bagian atas pun ada Ambient light yang berupa Garis Seperti itu Jadi udah Lebih banyak ambient lightnya Tempat kalian taruh tangan Itu udah empuk-empuk Kulit tentunya Jadi udah enak Untuk kaca juga Sudah all auto Dan di bawah lagi Ada door pocket Serta tempat untuk Menyimpan minum kalian Ke atas Kaca tengah Sudah day night view nya Monochromatic Iya jadi kalian Tidak perlu pecat apa-apa lagi Disini overhead console besar Ada lampu yang sudah LED Dan tentunya controls Untuk panoramic roof besar Yang ada di bagian atas sini Tentunya ini pun Eksklusif untuk varian M Sport Karena di baseline Interiornya tidak ada panoramic Seperti ini Yang tentunya bisa dibuka Ini pun bukanya tuh bisa Gede banget Karena dia bisa-bisah Full rata ke belakang Headlinernya full black Dan disini pun ada Dua buah Sun visor Yang dua-duanya Udah ada kacanya Ada card holdernya Dan ada lampunya Yang keduanya sudah LED pula Jadi Modern Dan nice banget Oke Masuk ke baris kedua Disambut oleh pintu yang Sama hefty dan solidnya Kayak yang di depan Namun memang Experience sedikit berbeda Karena di bawah sini Tidak ada seal plate Dengan M Sport Seperti di Yang depannya Hanya plastik kayak gini Tapi at least Ada logo BMW-nya disitu Jadi ya Masih oke lah Oke Nah begini Rasador di baris kedua Dari si BMW X1 M Sport Tahun 2022 Ini jok udah gue set Ke posisi menurut juga Gue tingginya 170 cm Disini masih ada ruangan Kurang lebih sekitar 8 jari Iya Jadi Ya oke lah Untuk SUV yang Sekecil ini Ini masih tergolong Lumayan lega Termasuk kakinya sendiri Masih bisa dislide Ke kolong jok depan Untuk duduk agak Selonjoran Dan ada juga footwell light Di bagian bawah sini Sehingga Lebih terkesan premium gitu Di atas Walaupun udah ada panoramic roof Besar disini Ruangan pun masih tersisa Sekitar 4 jarian Jadi Untuk rata-rata tinggi orang Indonesia Disini sama sekali Gak masalah Kemudian joknya juga Sama kayak di depan Dia full kulit Dengan jahitan hitam Yang terasa lumayan sporty Kayak gini Dan di bagian bakal sini juga Dia ada Tiga buah headrest Yang bisa kalian Naikin Jadi kalau kalian ke bagian Di jok tengah Duduk disini Kepala kalian masih bisa Lumayan tertopang Dengan cukup baik gitu ya Walaupun memang Di bagian tengah sini Itu ada hump Yang agak tinggi Dan ini gue gak ngerti kenapa Karena kan mobil ini kan Front wheel drive gitu ya Mungkin di luar sana Ada varian X drive Makanya ada tunnel yang besar Seperti ini Tapi disini artinya Kalian gak bisa Taruh kaki di bagian tengah Harus sharing footwell Ke passenger Kanan dan kiri Jadi kalau pengen Paling nikmat Ya duduk berdua Lebih ideal di bagian Bakang sini Karena bisa turunin Armrest di bagian tengahnya Seperti ini Yang cukup lebar Dan udah full kulit Juga seperti ini gitu ya Armrestnya juga Disini bisa kalian buka Ada dua buah cup holder Untuk menyimpan minuman kalian Jadi udah cukup oke Dan penyimpanan Selain cup holder Di bagian Sit back pocket Berbentuk net Ada di bagian kanan Dan kirinya Termasuk untuk di door trim Juga ada Door pocket Dan untuk menyimpan Pottle holder Juga di bagian bawahnya Door trimnya juga sama kayak Di depan Jadi dia Full black Ada aksen empuk-empuk Tempat kalian taruh tangan Dan juga di atas Ada aksen brush aluminium Lengkap dengan dual tier Untuk bagian Ambient lightnya Di bawah Dan strip juga Di bagian atasnya Sehingga lagi-lagi terkesan Lebih premium Kalau pas malem Tentunya bicara soal fitur Di bagian belakang sini Selain ada ambient light Yang udah keren Udah ke bagian Dua buah lubang AC Di bagian tengah sini Sehingga duduk di belakang pun Tetap adem Dan di bawahnya Ada dua buah USB charging port Yang berupa USB type C Jadi kalau kalian Pengen ngecharge gadget Tinggal colok aja Hassle free gitu ya Di atas Seperti yang gue bilang Panoramic roof ini tuh Gede banget Dia bener-bener Sampai ke kepala Baris kedua gitu Jadi experience-nya tuh Bener-bener Sangat-sangat enak banget gitu Bikin interiornya Terasa lebih lega Dan ini Fix the biggest In its class Dan di samping-sampingnya Kalian dapet Dua buah dome light Seperti ini Yang bisa juga berfungsi Sebagai reading lamp Jadi kalian bisa baca disini Tersinari oleh lampu LED Warm white Yang dari atas sini Dan untuk safety juga Kalian tetap dapet Isofix tethering point Di bagian belakang sini Kalau kalian pengen bawa Child seat Menurut gue sih enak ya Karena duduknya ini juga Dia lumayan rebah gitu Jadi gak tegak-tegak amat Kalau gue sih personally Diajak jalan jauh Pake X1 Duduk di belakang I'm still completely Okay Oke lanjut bahas bagasi Dari si BMW X1 M Sport Untuk buka bagasinya Kalian ada tiga cara Ada bagian pencetan Di dekat driver disana Bisa juga via pencet kunci Dan ada electric button Di bagian sini ya Dan tentunya dia sudah Power tailgate Dan itu impressive ya Karena ini mobil kan gak gede-gede amat Sebenernya gak butuh-butuh power tailgate gitu Tapi dikasih Jadi kesannya Lebih premium Dan disini Kalau kita lihat Secara space Lagi-lagi Berkat bodinya yang memang Agak gede di kelasnya Dibandingkan GLA Maupun Q3 Ini bagasinya pun Jadi terasa Masih lumayan lega gitu ya Kalau kita masukin Koper medium 2 Setengah gitu Atau koper large Satu disini tidur Itu pun masih muat Jadi masih tergolong Lumayan oke Semuanya dilapis material Sejenis 10 kayak gini Jadi udah rapi banget Dan ini pun tentunya False floor Masih kita bisa buka Bukanya pun bisa Dilipat kayak gini Dan di Ada stoppernya disini gitu ya Jadi kalian bisa Kerjain hal-hal Di bagian bawah sini Tanpa terganggu oleh Partial shelfnya ini Jadi udah nice banget Di bawah sini pun Masih lega banget Disini pun kalian masih bisa Taruh kayak Belanjaan lah Segala macem Ini tuh masih muat gitu ya Karena ini lumayan dalem Antara bagian atas Ke bagian bawahnya Karena memang Untuk mobil-mobil Eropa Seperti ini Dia kan udah gak butuh Spare wheel lagi Dia udah pake Run flat tire untuk berapa Dan ada juga yang pake Tire repair kit gitu ya Jadi udah gak butuh Spare tire yang physical lagi Ini kita tutup Ini pun tutupnya pun Ada gripnya di bagian bawah sini gitu ya Jadi lagi-lagi Sangat quirky Penyimpanan yang lain Di kiri Ada open storage Yang dalam ya Karena dalamnya tuh sekitar Segini gitu ya Masih bisa menyimpan hal lagi Di bagian sini Dan juga ada netting di bagian kanannya Yang juga ada penyimpanan lagi Dalam di bagian situnya Di atas Ada buah hook Di sini Yang kalian bisa gantungin belanjaan Di kanan dan kirinya Lampu bagasi sudah LED warm light Seperti itu Dan tentunya masih ada Ini ya Top port socket di bagian sininya Buat kalian ngecharge Atau misalnya nyolok vacuum cleaner Jadi udah oke Tertutup rapi Seperti ini Tapi kalau kalian butuh ruangan Lebih besar lagi Ini tentunya Masih bisa direbahkan Untuk row keduanya Kalau sudah direbahkan Seperti ini Joknya pun masih bisa Di formatkan Dengan perebahan 40-20-40 Iya jadi sangat fleksibel Ini dia Rata lantai Sampai ke Baris kedua Jadi udah enak banget Kalian bisa slide item Langsung dari belakang Ke bagian interior Sebelah sini Kalau kalian butuh space Yang lebih besar Dan tentunya Tonok cover di atas ini pun Bisa kalian copot Untuk ruangan yang lebih Besar lagi Dan yang kita suka juga Dari X1 Dia tuh sama sekali Gak ada load lipnya Rata serata-ratanya Jadi kalau kalian pengen Bawa LPG, galon, dan lain-lain Kalian gak perlu angkat Kalian bener-bener tinggal Langsung tarik keluar aja Dan memudahkan Ketika kalian pengen Masukin dan keluarin Barang Dan tentunya disini Ada aluminium scuff plate Yang melindungi Bodinya Supaya tidak tergores Pada saat kalian keluarin Dan masukin Barang Tutupnya Pecet tombolnya disini Kelar Walaupun dia merupakan Varian X1 Paling keren saat ini Namun karena peluncurannya Diam-diam Pasti ada yang menyebalkan Karena itu inolah Tiga hal annoying Yang kami temukan Di BMW X1 M Sport Di bagian fasen depan Dari X1 M Sport Walaupun dia udah Ganteng banget Tapi ada dua hal annoying Yang akan gue satuin aja Karena ini deketan gitu ya Pertama-tama Dari bagian bawah sini Ini kan ada desain Yang menyerupai Brake cooling duct Iya kayak di mobil-mobil M Performance Yang asli gitu Ini kan desainnya tuh kayak Bisa intake udara Dan ngedinginin rem Tapi disini It's fake Jadi ini Hanya brake duct Ala-ala aja And it's Annoying Kedua Di atas sini Oke Kidney grillnya Emang udah bagian tengahnya keren Udah piano black kayak gini Tapi secara overall Ini masih serupa aja Dengan baseline yang bawah Karena di bagian pinggirannya Ini masih chrome Padahal Sisa di mobil ini Itu semuanya udah di shadow line Jadi udah hitam gitu kan Kalau ini pinggirannya hitam Pasti akan terlihat Lebih Masuk ke M Sportnya Walaupun ini adalah BMW X1 Facelift Alias LCI Dan M Sport Tapi kalau kalian perhatikan Di bagian grafik-grafik Yang ada di bagian I Drive sini Kemudian di bagian MI di sebelah sini Itu Dia gambar mobilnya Bukan yang M Sport Bahkan kalau kalian lihat Ini gambar mobilnya adalah BMW X1 Pre-Face Lift Iya Jadi model Pre-Face Liftnya gitu ya Ini kan varian M Sport Varian yang harusnya Lebih driver oriented gitu ya Dan setirnya Udah pake M Performance Steering Wheel Yang keren dan Cangki banget Tapi sayangnya Kalau kalian pengen Manual Shift Mode Dia belum disupport dengan Paddle Shifters Iya Jadi kalau kalian pengen Manual Shift Mode Tetap harus dari Joystick di bagian Tengah sini gitu Kenapa Ada setir M Sport Yang gak ada Paddle Shift Namun tenang Karena sebagai SUV BMW yang favorit Orang Indonesia Pas di update Jadi makin sporty Dan pasti banyak hal menarik Karena itu Ini lah tiga yang tersingin Yang kamu temukan Di BMW X1 M Sport Oke memang Untuk urusan setir Si X1 M Sport ini Belum ke bagian Paddle Shifter Tapi untungnya Dia membawa satu fitur baru Yang belum ada di baseline Ataupun di X-line Yaitu Cruise Control Iya Alhamdulillah Akhirnya gitu ya Tadinya Sebelumnya kan hanya Speed Limiter doang Yang Speed Limiter itu Kagak pernah kepake Di Indonesia Tapi sekarang Sudah hadir dengan Cruise Control Jadi kalau kalian pengen Jalan-jalan jauh Lebih nyaman lah Gitu ya Biasanya rata-rata Sunroof Kalau kita buka Itu kan taunya ya Pas kita pencet full Dia terbuka Sampai segini aja gitu ya Mobil umum Seperti itu Jadi Yaudah Ada kayak gini Gak masalah Tapi di X1 ini Dia bisa dibuka full Sampai all the way Dia rata sama yang belakang Kalau udah gini Tinggal kalian tekan Sekali lagi Nah ini Sunroofnya tuh Bisa rata Ke bagian yang belakang Yang sini Sehingga openingnya Itu bisa bener-bener Full Se-full Fullnya Saking gedenya Ini tuh kalian bisa Keluar Dengan badan bebelah Kayak gue Kampanye Itu muat Karena ini selain sunroofnya Gede sampai belakang Openingnya pun Sangat luas Biasanya Kalau rata-rata Trim yang di shadow line Itu contohnya Kayak daylight opening Yang tadinya Chrome gitu ya Di shadow line gitu Tapi mungkin Sebatas trim-trim Chrome kayak gitu aja Tapi di X1 M Sport ini Bahkan untuk kayak Tangkai spion Sampai sini nih Yang aslinya tuh Scratchy plastik hitam Itu ikut Dilabur warna Piano black Kayak gini Jadi piano blacknya Gak hanya trim Di window linenya aja Tapi sampai spion-spion sini pun Dia ikut Piano black Jadi lebih Menyeluruh Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja guys Sedikit fun impression Kita meneris BMW X1 M Sport Tahun 2022 Iya Sebenernya Kita lakas Cukup terkejut gitu ya BMW kan sekarang Lagi fokus banget Lagi nge-hypein banget Mobil yang satu ini Iya BMW termurah di Indonesia Yaitu BMW All New Seri 2 Grand Coupe Iya Tapi di tengah-tengah Peluncuran ini Ternyata di Astra BMW Sunter Juga memajang Mobil yang satu ini Iya Versi M Sport Dari BMW X1 Yang menjadi salah satu SUV bestseller Di BMW Indonesia gitu ya Jadi kita tertarik banget Makanya Menurut kita Ini merupakan adisi yang menarik Sebagai pengganti dari X-Line Sehingga BMW Untuk X1 sendiri Jadi punya dua varian yang sangat distinct Dan berbeda banget Untuk yang baseline Itu kan yang entry level Harganya ada di 800 jutaan Sedangkan yang ini Varian yang X-Line tadinya Diganti menjadi M Sport Di harga 900 jutaan Yang menurut kita Jadi jauh lebih agresif Dan gahar berkat Body kit M performance Dan segala macam sentuhan Dari M yang ada di Dalamnya Dan tentunya Makanya kita juga Pengen kasih spesial Thank you Dan shout out Kemas Faris Dari Astra BMW Sunter Yang udah nginjini kita Untuk ngulasi BMW X1 M Sport ini Di Laknat Soto Janky Kalau kalian tertarik Pengen tanya-tanya Mengenai BMW Tanya promo Tanya diskon Semua stock line up yang ada Kalian kontak aja Kemas Faris Di Instagram yang sebelah sini Atau langsung ke CP nya di bagian bawah sini Pastinya Pelayanannya sangat prima Dan banyak bonus yang keren banget Buat Kalian semua Seperti itu So thank you banget Mas Faris Dan tentunya Thank you banget Astra BMW Sunter Dan thank you banget Ke kalian semua Yang udah nonton Kalau kalian suka dengan karya kami Kenapa gak kalian support kami Dengan cara Subscribe ke Youtube Channel kami Lenggara Soto Janky Kayak pun juga Social media kami Untuk Instagram kami Di lenggara Soto Janky Seperti ini Supaya kalian selalu up to date Dengan review yang kalian lakukan Mobil-mobil seperti ini Yang mungkin jarang ke expose Dan tentunya Informasi otomotif harian Yang pastinya akan menghibur Kalian semua Oke Sekian dengan BMW X1 M Sport Versi Sport Dari SUV terjangkau Di video-video Yuk kita kupas Kok yuk kita kupas We'll see you guys again In the next video Ride safe And God's Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax